Oke teman-teman ini dia suasana yang ada di pedesaan di pulau Madura tentunya ya Nah kira-kira seperti apa silahkan disimak videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bagaimana kabar kalian hari ini Semoga sehat dan fiat ya Amin amin ya Rabbul Alamin Baik dalam video kali ini aku pengen nunjukin gitu ya Suasana di pedesaan yang ada di Madura gitu ya Jadi sebenarnya aku udah lama teman-teman gak lewat tempat ini Ketika hendak berangkat mengajar gitu ya Karena jalan ini adalah jalan alternatif gitu ya Ketika jalan utama tempat aku lewati gitu setiap harinya Dulu kan sempat diperbaiki gitu ya Nah jadi aku sering lewat sini Udah lama teman-teman kurang lebih sudah 2 tahunan gitu ya Dan baru kali ini lagi aku bisa melewati jalan sempit ini gitu ya Dan jalan ini juga apa namanya ya Kalau menurut aku enak gitu ya teman-teman Karena apa karena disini gak begitu ramai gitu ya Terutama gak begitu banyak kendaraan yang lewat gitu teman-teman Dan disini aslinya dari jalan raya yang besar tadi Menuju ke sekolah aku itu jaraknya gak begitu jauh teman-teman Dan disini juga suasananya dikelilingi pepohonan gitu ya Dan ada juga sih rumah-rumah warga gitu ya Tapi jaraknya gak begitu dekat gitu teman-teman Sepertinya begitu ya Karena memang aku ketika lewat tempat ini Gak pernah berhenti sih sebenarnya gitu ya Ya cuma lewat aja gitu Terutama ketika misalnya musim hujan Terus jalan yang biasa aku lewati itu Sedang diperbaiki dan Ada acara apa misalnya begitu Nah ini dia kurang lebih suasananya teman-teman Jadi jaraknya dari jalan raya tadi menuju ke sekolah aku itu Sekitar 2 km kalau gak salah ya Dan ketika sudah memasuki ke pertengahan jalan gitu ya Nuansanya jadi lebih sejuk teman-teman Karena sedikit sekali rumah gitu ya Tapi kurang tahu juga ya Apakah di balik beberapa pohon yang ada di sekeliling ini Di balik sawah gitu ya Itu ada perumahan gitu Tapi aku yakin sih Seperti yang biasanya ada di Madura Bahwa rumah orang Madura itu Lebih banyak gak dempetan teman-teman Nah kurang lebih seperti itu ya Dan mungkin teman-teman bisa lihat sendiri Di sini itu masih sejuk Masih asri banyak pepohonan gitu ya Dan ini aku harus belok kiri gitu Dan yang di sebelah kanan aku ini teman-teman Itu pemakaman gitu ya Dan di sebelah kiri aku ini Ya termasuk kejurang gitu ya Dan di sini jalannya juga sempit banget Gitu teman-teman Dan kalau di jalan yang sempit ini Aku pernah punya pengalaman gitu ya Yang mana ketika aku berangkat sekolah pagi-pagi Aku pernah dihadang sama sapi Sapinya warga gitu ya Yang sedang makan rumput gitu teman-teman Nah karena memang kebetulan Pada musim penghujan itu di Madura ini Tanaman itu tumbuh dengan sangat subur gitu ya Sehingga para sapi itu ya ditaruh di halaman gitu ya Untuk makan sendiri gitu Tapi berbeda dengan ketika musim kemarau gitu teman-teman Para warga yang memelihara sapi itu biasanya jauh lebih Mencari cara gitu ya Buat lepakan ternaknya gitu Nah ini hampir dekat gitu teman-teman Dengan lokasi sekolah aku Kurang lebih 100 meteran aja gitu ya Dan di sini juga sudah mulai padat rumah penduduk teman-teman Nah di sini biasanya aku ngajak siswa gitu ya Buat belajar di alam gitu kadang Di area sini Dan itu dia sudah sampai ke sekolah tempat aku ngajar teman-teman Yang ada di depan sana Mungkin gitu aja ya Cukup sekian Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share Dan bagikan ke semua social media yang teman-teman punya Supaya channelnya semakin berkembang Oke cukup sekian Singkat aja ya Kapan-kapan kita lanjut versi baliknya gitu ya Versi pulangnya Kita dari arah sekolah menuju ke jalan tempat tadi Oke gitu aja ya Cukup sekian Bye Sub indo by broth3rmax